Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah kita bajikan puja dan puji syukur, kakadat Allah SWT karena pada pagi hari yang luar biasa, pada di akhir Juni tahun 2021 ini, Bapak dan Ibu dapat bergabung tentunya dalam acara yang kita banggakan untuk peringatan Dwi Windu BBJT tahun 2021. Dan Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini, telah bergabung bersama kami di sini yang kita banggakan, yang terhormat, Menteri Pekerjaan Umum dan Republik Indonesia, Bapak Basuki Hadimulyono, yang kami hormati para pimpinan tinggi media kementerian atau lembaga, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, beserta segenap anggota unsur BBJT, Ketua Asosiasi Jalan Tol Indonesia dan jajarannya, beserta seluruh Direktur Utama BUJT, dan juga tak lupa Bapak dan Ibu undangan yang telah bergabung bersama kami secara virtual pada pagi hari ini. Dan tentunya selamat datang dalam acara virtual peringatan Dwi Windu, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian PUPR tahun 2021. Ada kertas? Janganlah digunting. Punya pistol, dimakan siap. Konektivitas itu sangatlah penting. BBJT hadir untuk Jalan Tol di Indonesia. Ya baik, terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu yang telah bergabung bersama kami di sini di peringatan Dwi Windu, BBJT tahun 2021 tentunya. Dan sebagai rasa nasionalisme kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dan untuk itu kami mohon berkenan Bapak dan Ibu untuk mengambil sikap sempurna. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Bapak dan Ibu untuk mengambil sikap sempurna dan Ibu untuk mengambil sikap sempurna. Bapak dan Ibu untuk mengambil sikap sempurna. Bapak dan Ibu untuk mengambil sikap sempurna. Kebangsaan Indonesia Raya Terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Yang ini merupakan arahan Bapak Menteri untuk membuka diri terhadap global best practice dan terus belajar mengenai praktek regulasi dan kelembagaan yang efektif, meningkatkan pelayanan infrastruktur, dan mendorong investasi. Dan pada hari ini insya Allah kita akan laksanakan peringatan 16 tahun Dwi Windu Badan Pengatur Jalan Tol sekaligus peluncuran buku tahunan 2020 Badan Pengatur Jalan Tol. Yang kami hormati Ibu dan Pak sekalian, kami dapat laporkan bahwa selama lima tahun terakhir panjang ruas jalan tol di Indonesia bertambah secara signifikan. Jika sejak tahun 1978 hingga akhir tahun 2024 panjang jalan tol adalah 795, maka sesuai dengan buku yang kami laporkan, pada akhir tahun 2020 panjang jalan tol di Indonesia adalah 2346 km. Hingga saat ini telah dan akan dioperasikan jalan tol di Indonesia lebih dari 2400 km. Kami akan laporkan kinerja pada tahun 2021 di buku tahunan tahun depan. Jalan tol terus bertransformasi dari pembang menjadi sebuah industri yang juga semakin banyak melibatkan swasta, serta berbagai sumber pendanaannya. Tercata sehingga akhir tahun 2020 transaksi yang terjadi adalah 3,4 juta transaksi dalam satu tahun dengan volume transaksi 19,9 triliun atau hampir 20 triliun. Total investasi yang tercetak di seluruh ruas jalan tol sejak berdiri adalah 729,54 triliun. Namun ini belum dilakukan revaluasi atas aset yang sedang dalam penyusunan menyusul ditetapkannya standar akuntansi keuangan oleh Kementerian Keuangan untuk konsesi jalan tol. Saat ini terdapat 62 ruas jalan tol yang dikelola oleh 53 barang usaha jalan tol di seluruh Indonesia. Namun demikian kami laporkan kepada Bapak Menteri dan para undangan lainnya. Fokus capaian BPJT tidak hanya dilakukan pada pencapaian fisik infrastruktur jalan dan kinerja keuangan perusahaan BUJT semata, tapi lebih lagi pada perbaikan proses bisnis dan iklim investasi, serta transparasi dan akuntabilitas kinerja organisasi maupun SDM yang berkerja pada BPJT. Tahun ini, sesuai dengan dorongan dari Bapak Sekjen PUBL, kami memulai proses menuju zona integritas sesuai dengan ketentuan Kemenpan RB, dengan sistem manajemen dan penjaminan mutu, serta manajemen risiko yang komplai pada ISO 9001 dan ISO 31000. Dengan demikian, BPJT akan seolah menjadi mitra terpercaya untuk menjamin pelayanan publik yang handal dan peningkatan investasi langsung di sektor investasi jalan. Legasi yang akan kami bangun di BPJT adalah budaya kerja dan budaya integritas, serta kepercayaan masyarakat dan dunia usaha pada pengusahaan jalan tol di Indonesia. Hal ini kami harapkan sejalan dengan pesan dari Bapak Menteri PUBL saat kami dilantik, yaitu dua prinsip relasi personal dalam bekerja, yaitu trust dan loyalty. Kepercayaan pada pimpinan, kepercayaan pimpinan pada bawahan, dan kesetiaan bawahan pada atasan. Dalam perjalanannya, contoh saja perkembangan ini tidak terlepas dari kerja keras banyak pihak, mulai dari mitra, badan usaha, jalan tol, kementerian lembaga lain, khususnya kementerian ATR, BPN dalam proses penyediaan lahan, dan kementerian keuang dan penyediaan dana pengadaan lahan, Bank Indonesia untuk mendorong sistem pembayaran non-tunai, serta Kemenko Marinvest dan Kemenko Perekonomian dalam proses koordinasi implementasi pencapaian target pengembangan jalan tol. Dalam kesempatan ini, kami juga memohon kesediakan Bapak Menteri, serta Ibu dan Bapak sekalian untuk berdoa dan mengendalikan cipta bagi dua sahabat kami, yaitu Almarhum Bapak Pungki Purnomo Wibowo, Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, dan Almarhum Bapak Rizad Nabi 20, Pak Adi Kondrong, yang telah menampingi proses pisan geometrik Jalanto sejak BPJT berdiri. Demikian juga bagi seluruh pegawai dan keluarga besar BPJT, Dina Marga, dan Kementerian BUBR yang meninggal dunia, dalam tugas dan kukur karena infeksi COVID-19, dan dalam kondisi yang sedang mengalami coba hati kesehatan. Semoga dosa sudah mereka diampuni dan pulih tempat berbaik insya Allah SWT, dan mereka yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan. Mengendalikan cipta kita mulai. Selesai. Yang kami hormati Bapak Menteri dan Ibu Bapak sekalian, dalam rangkaian atara ini, perkenankah kami mersembahkan buku tahunan 2020 BPJT, bertema Transformasi Jalanto Merajut Bersantara, yang merupakan laporan kinerja kepada Bapak Menteri, PUPR, dan informasi komprehensif kepada seluruh stakeholders mengenai capaian pembangunan infrastruktur Jalanto selama tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19. Meskipun dalam pandemi COVID-19 yang tidak terlaksakan manfaatnya mulai bulan April tahun 2020, hingga mencapai penurunan, puncak penurunan lalutasi Jalanto di bulan Agustus, seluruh mitra kerja BUJT tetap bekerja keras melaksanakan konstruksi dan operasi Jalanto sesuai dengan protokol kesehatan yang telah diinstruksikan oleh Bapak Menteri PUPR, serta guidance technic engineering yang diberikan oleh Bapak Dijen Pina Marga, maupun kebijakan pembiayaan oleh Bapak Dijen Pembiayaan Infrastruktur. Kami mengucapkan terima kasih kepada para kontributor buku, yaitu Ibu Ari Yuriewen, Bapak Agus Prabowo, Bapak Haral Cipta Jaya, dan tim Bank Indonesia, Asosiasi Jalanto Indonesia, dan seluruh pejabat pegawai di lingkungan BPJT, serta tim penyusun yang telah meluangkan waktu dan pikirannya, sehingga buku ini selesai dan diharapkan menjadi bijakan untuk memasuki kinerja yang lebih baik di masa depan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Endera, Bapak Sampu, Lima, Bidang Teknologi dan Lingkungan, serta Bapak Kresno, Kabiru Kompu, yang selalu memberikan nasihat bagi kami mengenai strategi komunikasi publik termasuk dengan penulisan buku ini. Buku ini tidak lepas dari sentuhan langsung dari Bapak Menteri PUPR, baik dari sisi artistik maupun dari sisi substansi materi. Sepertinya sejalan dengan semat kerja berjiwa seni, di samping perdemahan kerja pegawai di Kementerian PUPR, yaitu bekerja keras, bekerja cepat dan tidak tepat dalam mengelola dan mengembangkan jaringan talentol di Indonesia. Dengan buku ini, kita juga terus memiliki motivasi untuk melayani, berkinerja dan memiliki integritas untuk Indonesia maju. Buku ini juga memiliki ISPN, Bapak Menteri, sehingga dapat menjadi rujukan ilmiah bagi kalangan akadisi. Bapak Menteri yang kami banggakan dan para undangan sekalian, selanjutnya, untuk mengakhiri laporan kami, kami mohon berkenan Bapak Menteri PUPR untuk dapat memberikan sambutan dan arahan dalam kaitan dengan peringatan berjadinya BPJT ke-16, We Windu, dan peluncuran Buku Tahunan 2020 Badan Pengatur Jalan TOL. Demikian laporan kami. Mohon maaf apabila ada salah ucap dan kata dalam pencapaian laporan ini. Atas perhatian Bapak Menteri dan Ibu Bapak sekalian, kami ucapkan terima kasih yang tak tidak sehingga. Demikian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Rahayu. Baik, terima kasih Bapak Danang Barikesit. Boleh dong apa sekali lagi buat Bapak Danang Barikesit. Ya, dan tentunya ini suatu kebanggaan tersendiri bagi kita semua yang hadir pada secara virtual pada acara Dewi Windu peringatan BPJT tahun 2021. Karena yang kita banggakan tentunya telah hadir bersama kita di sini. Dan untuk itu kami persilahkan untuk memberikan sambutan dan arahan Menteri Pekerjaan Umum dan Republik Indonesia, Bapak Basuki Hadi Bulyono. Dipersilahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan-rekan sekalian para pemangku kepentingan Jalan Tol, anti antara lain yang hadir pada hari ini. Pertama adalah rekan-rekan dari Kementerian ATR BPN, khususnya pada Pak Menteri ATR dan Ibu 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 Arin, dan rekan-rekan dari Bank Indonesia dan juga Bank-Bank Sindikasi untuk Pembiayaan Jalan Tol di Indonesia, pengurus dan anggota Asosiasi Tol Indonesia, para pengurus kemisaris dari BUJT yang hadir pada hari ini, rekan-rekan sekalian dari Kementerian PUPR, khususnya Direkturat Jenderal Bina Marga, Direkturat Jenderal Pembayaan Infrastruktur PUPR, dan dari BPJT, hadirin sekalian yang hadir pada hari ini. Pertama-tama sekali lagi, kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang menguasai Allah SWT, yang setahun-tahunnya mencurahkan karunianya kepada kita semua. Pagi hari ini kita ingin memperingati puncak dari ulang tahun BPJT yang ke-16. Selanjutnya, saya juga ingin sekali lagi atas nama Keluarga Besar Kementerian PUPR, ikut bela sungkau yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Pak Pungki dari Bank Indonesia, dan rekan-dekat kita, ahli desain kita, itu Pak Richard Mabitupulu, yang baru-baru ini telah meninggalkan kita. Tentunya kita ikut mendoakan agar beliau-beliau khusnul khotimah diampuni dosa-dosanya, diterima segala amal baiknya, dilapangkan kuburnya, dan ditempatkan di sisi Allah SWT. Tentu kita sangat kehilangan kedua beliau yang selalu bekerja dekat dengan kita semua dalam rangka tadi transformasi, inovasi, dan modernisasi penyelenggaraan jalan tol di Indonesia. Ibu Bapak, rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, seperti yang dilaporkan oleh Pak Kepala BPJD tadi, telah banyak capaian yang telah kita raih pada penyelenggaraan jalan tol di Indonesia. Tahun 2015 sampai 2019 kurang dari 1.293 km jalan tol sudah kita operasikan, tidak hanya kita selesaikan, tapi sudah kita operasikan. Dan tahun 2020 sampai 2024 ini akan kita targetkan 2.700 km lagi jalan tol yang akan diambangun, dan pada saat ini baru tercapai 242 km yang sudah kita selesaikan dan sudah kita operasikan. Kita terus bekerja keras untuk dapat mencapai target itu. Target kita, Ibu Bapak sekalian, bukan hanya membangun jalan tol, tapi ini semua sudah ditujukan untuk melayani masyarakat dalam pergerakannya. Walaupun sekarang, kadang juga pergerakan masyarakat dibatasi dalam rangka pandemi. Tapi kita bisa bayangkan, kalau belum ada jalan tol, kondisi pandemi mungkin jauh lebih keras lagi dalam arti dari sosial, kondisi sosial kita semua, karena pembatasan untuk jalan transportasi publik, baik kapal, bis, kereta api, hutan udara juga dibatasi, sehingga sekarang banyak yang memakai kendaraan pribadi. Ibu Bapak sekalian, pada kesempatan ini hanya ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan, khususnya kepada rekan-rekan saya dari Direktur Jenderal Bina Marga, dari Direktur Jenderal Pembayaran, dan dari BPJT. Kita membentuk tiga organisasi yang untuk menangani jalan tol. Saya berharap ini tidak memperumit atau memperpanjang simpul manajemen penyelenggaraan jalan tol, tapi justru bisa melingkatkan pelayanan kita pada para BUJT melalui Asosiasi Tol Indonesia. Pelayanan ini tidak hanya mungkin cepatnya penyesuaian tarif dalam rangka inflasi, tapi juga semuanya dalam rangka investasi jalan tol. Saya tidak kurang-kurangnya selalu memonitor langsung, khususnya dalam mempercepat proses-proses investasi tersebut. Itu semua kita lakukan sekali lagi ketiga organisasi ini harus bisa membuktikan bahwa dengan adanya tiga organisasi ini, pelayanan kepada para investor, talent investor maupun investor jalan tol memang jauh lebih baik. Otherwise, akan saya bubarkan. Ini off the record-nya saja, ini off the record kalau itu. Tapi saya tujuannya adalah benar-benar untuk bisa melayani para investor dengan lebih baik, lebih lancar, tepat waktu. Karena seperti yang diarahkan oleh pimpinan nasional kita, Bapak Presiden, persaingan kita ini bukan besar-kecil, tapi cepat dan lambat. Jadi kecepatan pelayanan itulah yang harus kita jadikan. Tolong ukur, apalagi sekarang dengan dibentuknya Menteri Investasi. Tidak lain tujuannya adalah untuk mempermudah adanya investasi, bukan hanya untuk investasi itu sendiri, bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tapi lebih dari itu untuk penciptaan lapangan kerja. Jadi sekali lagi, pada ulang tahun yang ke-16 ini, saya ingin khususnya pada BPJT dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para BUJT. Namun pelayanan tersebut bukan berarti selalu memanjakan, tapi juga tadi, pembangunan atau penyelenggaraan jalan tol yang berkelanjutan, agar juga menjadi tol ukur. Jadi saya ingin sudah saya sampaikan bahwa kinerja jalan tol tidak hanya pada kinerja iri atau kinerja fisik jalan tolnya sendiri saja, tapi juga termasuk pada rest area kita. Kita masih banyak, saya kira, yang harus dilakukan di rest area. Karena begitu konsumen masuk jalan tol, mereka sudah merasa membayar. Jadi kalau rest area-nya, kamar kecilnya kotor, kawasan rest area-nya kotor, itu juga menjadikan pelayanan jalan tol secara keseluruhan menurun. Saya dari dulu nangani misalnya publikasi. Kalau kita menerbitkan majalah, kalau majalah itu di-derbitkan dengan anggaran APBN, itu mau terbit dua bulan, mau nerbit satu bulan, mau tiga bulan, enggak ada yang komplain. Tapi begitu kita minta ada unsur sponsorship-nya, iklannya, berarti kita harus tepat waktu. Dua bulan be monthly ya, harus be monthly, terbit. Nah ini, untuk itu saya juga mengartikan, kalau jalan tol, kalau kita misalnya di jalan nasional, ada kurang-kurang sedikit, pasti customer juga tidak akan banyak komplain. Tapi begitu jalan tol, karena mereka merasa membayar, berarti servisnya juga harus berbeda atau lebih daripada jalan nasional. Bapak sekalian yang saya hormati, kami, saya kira kita sudah lihat semua tim tadi, transformasi, inovasi, dan modernisasi jalan tol Indonesia saat ini dan ke depan, baik secara pengusahaannya, maupun dari segi konstruksinya. Ini harus kita teruskan, untuk dapat sekali lagi, tujuannya adalah memberikan pelayanan yang lebih baik. dari ketiga organisasi di lingkungan Kementerian PUPR yang bertanggung jawab melayani para calon dan para investor tol, saya ingin tetap mengingatkan kembali tentang corporate culture. Kalau di setiap WMN, di setiap company punya corporate culture, corporate culture PU, kita juga punya, yaitu satu mission-oriented. Kita mempunyai, bukan project-oriented, tapi mission-oriented. Jadi kalau jalan tol Transjawa ini baru sampai Pasuruan, mission kita sampai Banyuwangi. Proyek ini baru selesai sampai Pasuruan. Kita, atau Propolinggo. Misi kita Transjawa ini sampai Banyuwangi, tapi target kita sekarang proyeknya baru sampai Propolinggo. Jadi kita masih punya misi untuk bisa menyelesaikan Transjawa sampai Banyuwangi. Demikian juga misalnya yang di Tau San Sumatera. Misi kita nyambung dari Aceh sampai Bakoheni, tapi proyek kita baru sampai ke Dumai misalnya, baru sampai ke Belawan, dan baru sampai Sigri, dan sebagainya. Itu misi kita, mission-oriented. Kita belum selesai dengan misi pembangunan jalan tol di Indonesia untuk merajut Nusantara tadi. Kemudian, corporate culture kita itu semua tidak bisa dikerjakan oleh satu orang, satu organisasi. Tidak hanya diperlaborasi, diperlaborasi oleh PU saja. Kita pasti membutuhkan dukungan baik dari Kementerian ATR yang selama ini sangat-sangat-sangat mendorong, mendukung kita dari para penegak hukum, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian, TNI, Pemda, yang dilewat elektor, itu semua harus bekerja sama. Jadi tidak ada satu pun organisasi, apalagi seseorang yang mengklaim bahwa itu hasil kita. Itu bukan hanya kerja PU saja, tapi ada kerja kita bersama. Teamwork. Inilah corporate culture PU. Jadi mission-oriented dan teamwork. Kemudian professional. Kita semua mengerjakan atas kemampuan kita, kompetensi kita secara profesional. Hubungan kami dengan Bu Arin, dengan Pak Agus Prabowo, dengan Pak Bungki Al-Makhlum adalah hubungan baik profesional. Tidak ada lain-lainnya, tapi kita berhubungan secara profesional. Kemudian semua itu harus dilandati dengan puncak akhlak manusia. Karena kita harus bekerja sama, kita harus profesional. Puncak akhlaknya adalah akhlakul karimah. Seperti yang sampaikan oleh cinjungan Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kita, akhlakul karimah kita adalah nyaman buat orang lain, bahwa kita itu nyaman keberadaan kita bagi orang lain, keberadaan kita aman untuk orang lain, untuk tim, dan kita bermanfaat keberadaannya untuk semua masyarakat. Jadi itu landasan corporate culture PU. Pertama adalah mission oriented, bekerja secara teamwork, secara profesional, dan karena dari teamwork kita semua mempunyai akhlakul karimah. Dengan hanya dengan corporate culture itulah BPJT, Direktur General Bina Marga, Direktur General Pembiayaan dan Perumahan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk penyelenggaraan jalan tol dalam bangka pelayanan kepada masyarakat dapat kita wujudkan ke depan secara sustainable. Selamat ulang tahun pada BPJT. Saya yakin dan berharap BPJT tetap akan menjadi organisasi yang profesional melayani para BUJT. Kurang lebihnya saya minta maaf wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadimoyal. Boleh aplausi sekali lagi Bapak Menteri, luar biasa sekali lagi. Ya, baik Bapak dan Ibu, dan tentunya telah disampaikan tadi oleh Kepala BPJT bahwa di Dwi Windu BPJT tahun 2021 ini telah mempersembahkan buku tahunan tahun 2020 tentunya dan buku tersebut telah disampaikan langsung diserahkan langsung kepada beliau-beliau dan kami mohon berkenan untuk Bapak Menteri PUPR Bapak Basuki Hadimulyono dan juga senior senior BPJT Bapak Ahmad Ghani Gasali kemudian juga perwakilan Kepala penulis buku Ibu Ari Yurin dan juga Ketua Asosial Jantar Indonesia Bapak Sobakti Syukur untuk dapat berkenan bersama-sama mengangkat memperlihatkan buku tahunan BPJT tahun 2020 iya boleh kita beri post sekali lagi yang luar biasa untuk buku tahunan BPJT 2020 iya boleh kita abadikan terlebih dahulu momen terindah kita pada pagi hari ini tentunya Bapak dan Ibu terima kasih sekali lagi untuk Pak Menteri PUPR kemudian channel BPJT Bapak Ahmad Ghani Gasali kemudian juga perwakilan kontributor penulis buku Ibu Ari Yurin dan juga Ketua Ati Bapak Sobakti Syukur Pak Danang juga selaku kepala BPJT terima kasih sekali lagi luar biasa bukunya keren banget ya baik dan gak abad rasanya kalau pada kesempatan yang berbahagia di 16 tahun BPJT atau di Hindu BPJT kali ini kita tidak menyimak bersama ulasan langsung ya dari kontributornya langsung tentang buku dari buku tahunan BPJT tahun 2020 untuk itu kita langsung saja tersambung kepada yang kita bangkakan juga Ibu Ari Yurin kami bersilakan Ibu terima kasih moderator assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri PUPR dan seluruh jajaran Kementerian PUPR Kepala BPJT dan seluruh jajaran dari BPJT Bapak Ibu peserta Zoom meeting yang hadir pada siang hari ini yang besar tidak saya sebutkan pangkat yang kecil tidak saya sebutkan nama Alhamdulillah dalam suasana pandemi COVID kita masih diberi kesehatan dan dapat hadir untuk mengikuti acara hari ulang tahun ke-16 Badan Pengatur Jalan Tol BPJT tahun 2021 dan juga sudah sama-sama tadi kita Bapak Dr. Tek Danang Pari Pesit sebagai Kepala BPJT kita sama-sama menyaksikan launching buku tahunan BPJT tahun 2020 sebelumnya saya mohon izin Bapak kepada kontributor buku yang lain hari ini Bapak Agus Prabowo kemudian juga Pak Harut Cipta Jaya saya mohon izin untuk mewakili dari kontributor buku untuk memberikan sambutan bagaimana kita ketahui Bapak dan Ibu 16 tahun perjalanan BPJT sebagai lembaga yang mengatur jalan tol di Indonesia tentunya dalam 16 tahun perjalanan ini tidak mudah bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri PUVR dan juga Pak Kepala BPJT sampai dengan tahun 2020 kita sudah membangun 1293 kilometer ya dalam waktu yang 5 tahun yang tentunya ini merupakan hal yang luar biasa tanpa ada koordinasi kerjasama yang baik antara PUPR BPJT Kementerian ATR BPN dan juga Bapak Ibu Badan Usaha Jalan Tol BUJT tentunya apa yang kita harapkan dalam membangun jalan tol ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa dukungan dan support dari Pak Menteri PUPR Bapak Bapak dan Ibu kita ketahui bersama bahwa BUJT dalam melaksakan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara jalan tol meliputi baik itu pengaturan pengusahaan dan pengawasan BUJT sehingga dapat memberikan manfaat baik bagi masyarakat pada umumnya keberadaan BPJT tentunya sebagaimana tadi sudah diharapkan oleh Bapak Menteri PUPR target kita sampai dengan tahun 2024 harus membangun kurang lebih 2700 km yang sampai saat ini baru tercapai 242 km sebagaimana Bapak Ibu ketahui dari Kementerian ATF BPN tentunya juga kita tahu persis bahwa pengaturan mengenai pengadaan tanah regulasinya ini memang sangat dinamis kita ketahui dengan adanya undang-undang CK undang nomor 11 tahun 2020 telah terbit PP19 2021 dan juga Permen ATRBPN nomor 19 tahun 2021 Alhamdulillah ini nomornya sama Bapak dan Ibu tentunya dengan adanya PP19 dan Permen 19 2001 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum kami harapkan teman-teman dari PUPR khususnya Bina Marga dan juga teman-teman BPJT bisa memfasilitasi dalam tahapan percepatan pelaksanaan pengadaan tanah khususnya untuk jalan tol di di dalam Permen maupun PP 19 2021 pelaksanaan dalam penyusunan dokumen perencanaan sekarang sudah bisa berkoordinasi dengan Kementerian ATRBPN dalam rangka efektif efisiensi untuk bidang tanah dan juga kesesuaian rentana tata ruang dan juga perlu kami sampaikan bahwa saat ini dokumen perencanaan kita berikan jangka waktu dua tahun kemudian juga di tahapan persiapan dan tahapan perlaksanaan sampai dengan penyerahan hasil diharapkan BPJT bisa memfasilitasi kami dalam penyusunan percepatan sampai dengan tahun 2024 dan tentunya tahapan-tahapan ini sudah ada jangka waktunya dan bottlenecking semua pengadaan tanah yang selama ini kita alami semuanya sudah kami uraikan kita selesaikan dengan adanya Permen 19 tahun 2021 mengenai pelaksanaan daripada pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana jatuh dalam BP19 tahun 2021 kemudian juga BPJT dituntut untuk menyiapkan standar pelayanan minimal standar jenis daripada kualitas mutu dan pelayanan minimal jalan yang terukur untuk menciptakan keselamatan keamanan dan kenyamanan dan juga kecepatan rentana yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh pengguna jalan tentunya harapan kami dengan adanya apa yang disampaikan teamwork dari kementerian PUPR dan juga kami akan memfasilitasi percepatan untuk pelaksanaan pengadaan tanah baik itu yang dilaksanakan oleh BUJT maupun juga terfasilitasi oleh yang difasilitasi oleh BBCT dan tentu juga kami harapkan saat ini kesiapan pelaksanaan tentunya dalam kepastian tersediannya dana baik itu berasal dari BUJT maupun dari APBN nah khususnya program strategis nasional yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri sampai dengan tahun 2024 harus selesai harapan kami dengan kerjasama yang baik